oke kali ini kita mau membahas screen jadi ini screen yang untuk di bagian AC nah ini ini contoh yang 5 Ampere terus ini ada lagi ini contoh yang 10 Ampere jadi ini 10 Ampere ini 5 Ampere dalamnya ini platnya atau apa dalamnya saya belum tahu ini tebalnya dua kali ini bukan tembaga ini seperti aluminium yang hampa udara karena didalamnya pasti nggak ada udara kedap udara jadi kalau yang 5 Ampere separuhnya dari yang 10 Ampere oke kita akan bahas berapa nilai Ampere yang tepat untuk trafo pada power ampli kita jadi tentu saja nilai Ampere ini harus disesuaikan dengan daya trafonya biar screennya ini bekerja pada saat beban trafo sudah maksimal jadi trafo nggak kebong oke kita akan hitung ya di kita contoh yang pertama untuk trafo 5 Ampere eh 5 Ampere 32 Volt ct ini volt ct jadinya kan 64 Volt ct jadinya kan 64 Volt lah kalau 64 Volt ini jadi 64 dikali 5 dikali 5 jadinya 320 Watt jadi kalau 5 Ampere 32 Volt ct ini volt maksimalnya 320 ini buatnya bagian primer trafo kalau kita nyari Ampere inputnya trafo yang 220 kita tinggal bagi 220 Volt maka jadinya 1,45 Ampere karena 1,45 Ampere ini nggak ada screen segini jadi kita bisa pakai yang 2 Ampere atau 1 Ampere jadi kalau pas posisi konslet maka 1 Ampere pasti putus dan yang 2 Ampere mungkin nggak putus karena 320 Watt ini kalau 2 Ampere berarti 440 Watt kalau 45 Volt jadi daya Ampere masih bisa dilalui kalau trafo ini konslet jadi daya Ampere masih bisa dilalui kalau trafo ini konslet kalau 5 Ampere 32 Volt ini konslet ini masih nggak putus jadi amannya sih 1 Ampere kita coba kita kalikan lagi di 5 Ampere dikali 45 Volt CT jadi 45 Volt kita kalikan 2 dulu kan 90 di 5 kali 90 Volt kan 450 Watt ini daya maksimal ini daya maksimal trafonya lalu di bagi 220 Volt ini juga Volt sama dengan 2 Ampere nah kalau yang ini dia pas dipas jadi kalau trafo 45 Volt volt CT AC CT ya trafonya 5 Ampere jadi screen di input PLN nya harus 2 Ampere kalau pakai 1 Ampere bisa tapi kalau dia melewati daya 200 Volt pasti screen nya putus kalau pakai 2 Ampere dia pas kalau sesuai hitungan ini jadi ini contoh yang 5 Ampere 32 Volt CT dan 45 Volt CT ini beda screen nya ini ya jadi ini yang 45 ini yang 32 ini yang 32 kalau mau ngakalin bisa aja sih jadi pakai 1 Ampere di paralel dengan setengah Ampere yang ini oke sekarang kita coba hitung lagi untuk yang 10 Ampere 10 Ampere yang 45 Volt kita pakai yang biasa banyak digunakan ya jadi ini 90 45 Volt CT kali 2 dulu kan kan CT kan 2 kan jadi 90 90 kali 10 jadi 900 Watt 900 Watt kita bagi tegangannya 220 Volt CD nya dia ada di 4 Ampere ini 4 Ampere pas jadi kalau kita pakai trafo 10 Ampere 45 Volt kita kalau mau ngepasin screen nya kita pakai 4 Ampere ini jadi kalau seumama kita pakai yang 10 Ampere ngikutin Ampere Trafo kalau seumama 10 Ampere disini kalau 10 Ampere dikali 220 Volt dia ada di 2200 Watt jadi kalau screen ini trafo 10 Ampere pakai 10 Ampere juga dia nggak bakal putus screen nya ini karena daya maksimalnya 2200 Watt jadi percuma kalau pakai screen tapi kalau nilai screen nya jauh di atas kuat dari trafonya ini jadi untuk trafo 10 Ampere 45 Volt yang pas dia ada di 4 Ampere ini sekarang coba kita hitung untuk yang 15 Ampere tapi 32 Volt kita 15 Ampere jadi 32 Volt jadi 32 Volt kita kali 2 64 64 kita kali 15 jadi dayanya 960 Watt 60 Watt ini daya primer trafo kita dibagi 220 Volt sama dengan 4,3 Ampere jadi untuk trafo 15 Ampere 32 Volt dan 10 Ampere 45 Volt ini screen nya sama ya 4 Ampere dan ini juga 4,3 Ampere sama saja berarti 900 Watt juga kalau dibatasi 900 Watt kita pakai 4 Ampere jadi kalau pas tenaga trafo sudah maksimal trafo nya tidak tapi screen nya kita putus karena dibatasi 4 Ampere ini untuk mengamankan trafo dan juga power nya 5 Ampere karena sudah maksimal ini untuk hitungan 15 Ampere 32 Volt untuk hitungan trafo yang lain caranya sama untuk mencari screen nya ini jadi kita cari watt maksimal daya primer trafo nya ini ini daya primer trafo kita anggap saja murni ini dayanya murni sebagai contoh trafo merek-merek era itu jadi kita kalikan dulu terus temu daya nya ini di bagi tegangan PLN 220 Volt dan nanti kita ketemu hasil nilai Ampere nya ini yang akan kita pasangkan di screen bagian primer yang ada di box yang bisa dicopot oke begitu saja ya penjelasan untuk mencari nilai ampere sekring pada power kalau bisa bantu subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati